Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Akuntan Di teman-teman kali ini, IA Jatim Kiki memberikan sebuah program baru Untuk menemani Sobat Akuntan di bulan kuasa Ramadan kali ini Selamat datang di Kultum Akuntan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Sobat Akuntan di episode Kultum Akuntan yang pertama kali ini Saya sedang berada di Masjid Al-Qudus Dan ditemani oleh Akuntan Top yang ada di sebelah saya Assalamualaikum Bapak Parvasuki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Bapak Alhamdulillah Bahagia ya Pak, jangan lupa itu Oh iya, sehat bahagia selalu Oke Sobat Akuntan, hari ini di episode yang pertama ini Kita akan berbagi ilmu dan pengetahuan Tentunya dari Bapak Parvasuki Tentang konsepnya adalah Konsep balance buat jalani puasa Ramadan Nah seperti apa sih itu Kalau mengingat tentang balance ya Parvas ya Kalau di akutansi itu kan ada yang namanya raca Laporan keuangan Dan itu harus balance antara kanan dan kiri harus balance gitu kan Kalau kita refleksikan ke kehidupan sehari-hari Dari kita masing-masing, kadangpun saya masih sering kilaf gitu ya Parvas Jadi antara keinginan di dunia dan juga kita harus bertawakal atas perintah-perintah Allah itu sering kilaf, sering lupa dan kita hanya mengejar keinginan di dunia saja Nah dari sini apa sih yang bisa kita petik gitu Parvas untuk bagaimana kita menjalani balance di kehidupan kita sehari-hari antara keinginan dunia Balance juga kebutuhan kita nanti di akhirat seperti itu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bicara tentang balance yang tadi dikatakan apa dikenal di akutansi sebetulnya balance atau seimbang itu adalah konsep alam semesta yang diciptakan oleh Allah sendiri Allah menciptakan segala sesuatu itu selalu berpasangan Ya ada laki, perempuan, siang, malam Susah, senang, kaya, cukup Ini agak berbeda Al-Quran tidak membuat kutub kaya dan miskin tapi kaya dan cukup Artinya apa? Bagaimana dengan orang miskin? Orang miskin adalah orang yang selalu tidak merasa cukup Walaupun doa kuaya seperti apa Kalau masih merasa tidak cukup berarti dia miskin Jadi ya itu Allah selalu menciptakan berpasangan Dan Allah menjaganya dalam bentuk keseimbangan Di surat Ar-Rahman ayat 7 dan 8 itu setelah menceritakan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi Kemudian bicara tentang bahwa Allah menjaga dengan keseimbangan Nah repotnya kadang-kadang manusia yang sering merusak keseimbangan itu Nah itu Nah kalau kita kaitkan antara Ramadan dengan balance tadi ya Kita melihat dari aspek bahwa Keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat Ini tidak boleh condong ke dunia saja atau condong ke akhirat saja Sebagai contoh bahwa kita tidak boleh condong ke akhirat saja pada waktu Itu ada tiga orang sahabat yang berkata pada Nabi bahwa dia ingin puasa selama-lamanya Yang satu dia ingin sholat Terus-terusan Yang satu dia tidak ingin menikah Karena katanya menikah itu ya gak tau ya Dia gak mau menikah Lalu Nabi mengatakan Aku adalah orang yang paling bertakwa dan beriman di antara kalian Aku berbuka Aku puasa tapi aku juga berbuka Aku sholat tapi juga aku istirahat Dan aku menikah Artinya bahwa Nabi sebagai orang yang paling tahu tentang Islam pun Meminta bahwa kehidupan itu haruslah balance antara dunia dan akhirat Dunia tidak boleh dilupakan Karena dunia adalah apa ya Pancatan Apa pancatan bahasa Indonesia ya Pijakan mungkin Pijakan untuk ke akhirat Jadi karena itulah doa kita selalu meminta kebahagiaan dunia dan akhirat Jadi kita tidak boleh terlalu memikirkan dunia Juga kita tidak boleh terlalu mengikirkan akhirat Harus seimbang dua-duanya Itu menurut dapat saya begitu Jadi dengan menciptakan keseimbangan di antara dunia dan akhirat Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang menjadi lebih baik Saya kira itu yang dihasilkan oleh agama kita Nah berkaitan dengan Ramadan ini Sebetulnya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari Ramadan Ramadan itu di barat sekolah Sekolah selama 30 hari Misalnya kita bicara tentang Tentang waktu Nanti kita kaitkan dengan keseimbangan tadi juga Tentang waktu Kita diajari untuk selalu tepat waktu Selama 30 hari Contohnya begini Kita tidak mungkin berbuka lebih cepat 20 detik dari Adhan Pasti kita nunggu Adhan Demikian juga ketika sahur selesai Kita selesai Adam subuh Begitu mau Adhan subuh kita sudah berhenti Tidak makan dan minum Artinya bahwa kita dihajari untuk on time Tepat waktu Pelajaran itu yang seharusnya meresap di kita sebagai umat muslim Mengapa saya katakan itu? Karena ada hadis nabi yang mengatakan bahwa banyak orang yang berpuasa Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan Yang dia dapatkan hanya lapar dan dada Salah satu maknanya tadi itu Dia tidak bisa menangkap ruh dari apa yang dihajarkan oleh Ramadan tadi Tentang waktu Ketepat waktuan Jadi sebetulnya kalau ada orang yang melanggar lampu-lampu lintas Misalnya merah terus Berarti dia tidak mendapat makna dari Ramadan Karena musya tepat waktu Begitu hijau baru jalan Itu satu Yang kedua Makanan yang kita makan Itu adalah makanan yang halal Halal Di bulan lain kita halal makan itu Tapi ketika Allah mengatakan di bulan Ramadan Bahwa siang hari ini haram dimakan Kita taat itu Artinya apa? Bahwa kita bisa Mengharamkan sesuatu yang halal Ketika Allah mengharamkan itu Betul Mestinya kita juga bisa Dalam kehidupan sehari-hari Juga bisa memisahkan Mana yang haram Mana yang halal Jadi yang halal saja Karena Allah mengatakan itu haram Kita patuh Kita sangat patuh Tidak akan kita sambil wudhu Kumur terus ngelek Kita sangat patuh Karena itu haram Curi-curi Curi-curi itu enggak boleh Bukan enggak boleh Enggak mau kita Kita patuh sekali dengan itu Itu artinya apa? Bahwa sesuatu yang halal pun Menjadi haram ketika Allah perintahkan Kita bisa Lah apalagi Barang yang haram Allah sudah haramkan Kok kita masih makan itu Kita masih lakukan itu Sebetulnya kita sudah melanggar Hal itu satu Perintah Allah Dan tidak bisa memaknai Pelajaran dari yang diambil Dari bulan Ramadan tadi Itu dua hal penting yang Sebenarnya masih banyak lagi ya Tapi saya Hafalannya cuma dua itu Yang ingat dua itu Yang lebih mudah diterima Ya yang mudah diterima Jadi satu Tentang ketepat-tepatuan Satu bahwa Kepatuhan kita kepada Allah Bahwa ketika Allah mengatakan Ini tidak boleh Kita pun patuh Sehingga mustinya Di kehidupan yang Umum Kalau kita meresapi itu Maka sesuatu yang halal Ya halal Yang atau yang haram Ya haram Jangan kita lakukan Ya itu Kemudian tadi tentang Balance ya Waktu tadi ya Kita kan bicara tentang Keseimbahan antara dunia Dan akhirat Artinya apa? Kita bicara waktu Bahwa Kita harus betul-betul Memanfaatkan waktu Ya kita tidak tahu Kapan akan dipanggil Sisa waktu kita tinggal berapa lama Itu sehingga Waktu ini Harus dimanfaatkan Sebaik-baiknya Nah di dalam bulan Ramadan ini Waktu inilah yang sangat Penting untuk kita manfaatkan Untuk Ya memperbanyak amalan Ramadan Kita sotakoh Kita infak Sholat Kemudian tatarus ya Karena Ramadan itu bulan-bulan Bulan Quran Jadi berbanyak dengan membaca Quran Jadi Manfaatkan waktu Dengan sebaik-baiknya Ya itu Ada lagi yang mau ditanyakan Berarti Kalau dari Prof. Suki sendiri Ini Buat sobat akuntan ya Berarti yang pertama adalah Waktu ya Prof. ya Kita kan Ada waktunya imsa Kita harus berhenti Untuk makan Dan ada waktunya berbuka Kita harus mulai makan lagi Bahkan di tengah-tengah itu pun Kita tidak makan patuh Karena memang Tidak boleh makan gitu ya Dan kita memilih untuk Patuh Terhadap larangan Allah Bahwa Ini waktunya untuk berpuasa Kita tidak boleh makan dan minum Seperti itu Terus kalau tidur sendiri Prof. katanya Kalau waktu puasa Ramadan itu Tidur itu merupakan ibadah Itu berarti kan Orang yang biasanya Ini Prof. Enggak puasa ini kan Sukanya tidur gitu Mau malas-malesan gitu Apa itu Make sense gak itu Kalau di Ramadan itu maksudnya Ya memang ada Kalau gak salah hadis ya Mengatakan waktu tidur kita Ibadah gitu ya Tapi jangan terus diartikan Bahwa kita harus tidur terus Itu ya Yang misalnya pekerja Ya pekerja Memang tidur ibadah Lebih baik daripada Kita ngerasani orang Daripada kita ghibah Maka lebih baik kamu tidur Tapi kalau misalnya Tidak tidur Tapi baca Al-Quran Lebih bagus lagi Jadi itu jangan diartikan Seperti bahwa Karena tidur itu ibadah Kalau kita tidur sepanjang hari Walaupun itu Posok setahun Kuat saya ya Kalau sehari yang tidur Jadi itu ya Kemudian yang Yang mungkin perlu saya tambahkan Tentang waktu Waktu itu kan sangat misterius Waktu itu sangat-sangat misterius Ini yang harus Kita sebagai manusia Untuk mempersiapkan Mengapa saya katakan misterius Kalau sekarang saya mengatakan Pada Mbak Laras Saya bilang Kalau Mbak Laras lihat Lampu ini Itu lampu waktu kapan Yang Anda lihat Itu sinar waktu kapan Kalau lampu ini ya Saat ini Saat ini ya Jadi jam 1.18 ya Betul Jadi yang Anda lihat adalah Waktu sinar Pada waktu jam 1.18 Betul Kalau Anda lihat Di luar ada sinar matahari Menurut Anda Itu sinar matahari kapan Dari pagi harusnya ya Oh enggak Sinar matahari yang sekarang Nyampe masuk ke mata kita Apakah sinar matahari pada jam 1.19 Iya harusnya Harusnya ya Nah itu Berarti Anda tidak tahu Tentang konsep Waktu dalam ini Anda tahu bahwa Jarak matahari ke bumi itu Kira-kira 150 juta kilometer Nah itu sinar matahari Sampai ke bumi Itu butuh waktu Kira-kira 8,5 menit Berarti sinar matahari yang Anda lihat sekarang Adalah sinar matahari 8,5 menit yang lalu Wah gitu Jadi konsepnya ya Jadi waktu itu sangat-sangat Sangat penting sekali Sampai ada surat dalam Al-Quran Bicara tentang demi waktu Saya beri contoh lagi misalnya Kalau nanti malam Anda keluar Anda lihat bintang Bintang ya Itu bintang sinar kapan itu Nah itu Ya karena melihatnya malam Jadi malam bro Lihatnya Di karya sinar malam ini ya Malam ini juga ya Ya padahal itu tidak Ketika kita keluar melihat bintang Sebenarnya kita melihat peristiwa masa lalu Oh gitu Ya Kalau Anda melihat ke sebelah selatan Nanti ada bintang salib selatan Itu ada dua bintang Yang sangat terang ya Cukup terang itu Bintang terdekat dengan bumi Selain matahari Matahari kan juga bintang ya Bintang terdekat dengan bumi Selain matahari Namanya bintang Proxima centauri Atau alfa centauri Itu jaraknya dari bumi itu 3,7 tahun cahaya Karena kecepatannya pakai kecepatan cahaya Artinya apa Kalau kita melihat bintang itu Maka sinar yang masuk ke mata kita Adalah sinar yang keluar dari bintang itu 3,7 tahun yang lalu Artinya apa Kita melihat peristiwa masa lalu Di saat ini Itu belum bintang yang paling jauh Belum bintang yang jauh misalnya Ada bintang namanya Sirius Bintang Sirius itu Kalau yang tahu film Harry Potter Pasti tahu ya Sirius Black Bintang Sirius itu Jauhnya sekitar 9 tahun cahaya Jadi kalau kita melihat itu juga Sama itu adalah bintang yang 9 tahun yang lalu Sinarnya kemungkinan Sehingga ada kemungkinan kita melihat bintang yang Sekarang masih kelihatan Jangan-jangan bintangnya sudah mati Misalnya bintang yang jauh yang Jaraknya misalnya 400 tahun cahaya Berarti sudah Nah konsep waktu inilah yang Bodoh dan Allah mengatakan Demi waktu Waktu Perhatikan tentang waktu Katanya kan Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi Kecuali yang beramal soleh Jadi demikian juga para akuntan Waktu itu juga sangat penting Kalau kita kaitkan dengan Karena kita bicara tentang Ramadan Waktu itu sangat penting Maka manfaatlah Manfaatkanlah waktu kalian sebaik-baiknya Kita itu tinggal nunggu Andrian Belum itu saya dulu yang tua Jangan-jangan anda yang lebih muda duluan Karena kan Gak ada yang tahu itu Gak ada yang tahu Itu bukan darat ukur Bukan darat hitung Itu darat comot Siapa yang dicomot duluan Itulah yang akan dipanggil Saya kira Itu hal yang Kalau kita bicara balance tadi itu Jadi sekali lagi Kita harus balance Antara kehidupan di dunia Dan harus balance Tentang kehidupan di akhirat Karena waktu itu sangat Penting Penting Dan waktu itu sangat Kalau saya bilang Waktu itu sangat misterius Orang-orang tua kita Mengatakan kita hidup Apa? Mung mampir ngombe Betul ya? Pernah dengar ya? Mung ribwi mung mampir ngombe Kita hidup di dunia itu Hanya mampir minum Orang mampir minum itu berapa lama sih? Enggak Detik paling Nah detik Coba kita kembali Konsep Al-Quran tentang waktu Ada salah satu ayat Di surat Apa ya? Al-Ma'arij ya Ayat Satu sampai lima Itu dikatakan bahwa Malaikat Menemui Tuhannya Itu satu hari Itu sama dengan Lima puluh ribu tahun Dunia Jadi satu hari di sana Sama dengan Lima puluh ribu tahun Dunia Kalau lima puluh ribu kita Bagi dua puluh empat Menjadi jam Satu hari kan dua puluh empat jam Berarti satu jam di akhirat Sama dengan kira-kira Dua ribu lapan puluh empat tahun Di dunia Nah kalau satu menit Saya bagi lagi dengan enam puluh Satu menit Sama dengan Tiga puluh empat tahun Ya kan? Berarti kalau saya Diberi umur Dua puluh delapan Tahun Itu sama dengan Hanya dua menit di akhirat Itulah konsep Mampir ngombe Kamu itu Tiga puluh Lama puluh lima tahun itu Enggak ada dua menit Kamu di sini Di akhirat itu Sehingga konsep waktu itu Sangat penting Balance itu penting Membalankan antara yang Dunia dan akhirat Dan juga Perhatikan tentang waktu Oke Siap Jadi itu ya Sobat Akuntan Kita harus memanfaatkan waktu Mumpung kita masih Bernafas ya Probe Berapa detik Berapa menit Dibandingkan akhirat Kita harus memanfaatkan waktu Dengan sebaik-baik mungkin Kita beribadah Kita selalu mengamalkan Bernafas Itu tadi Sobat Akuntan Terima kasih banyak Sama-sama Apa ya Pengetahuan dan ilmu Yang mungkin Sempat Akuntan itu belum tahu Kayak tadi Waktu-waktu itu Sempat Akuntan Ini sebagai insight Dan ilmu baru Untuk Sempat Akuntan Oke Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Di Kultum Akuntan Dan kita akan kemana Nantikan Di Kultum Akuntan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya